Pemirsa Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan instruksi bagi sejumlah tempat hiburan di Jakarta untuk menutup sementara kegiatan usahanya selama 2 minggu. Penutupan sementara ini dilakukan untuk mengantisipasi penularan virus corona di Jakarta. Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan kepada seluruh tempat hiburan di wilayah Jakarta untuk menghentikan kegiatan operasionalnya sementara untuk mencegah penularan virus corona. Kepala Dinas Pariwisata DKI Jakarta Cucu Ahmad Kurnia menjelaskan kebijakan ini awalnya berlaku sejak 23 Maret hingga 5 April 2020 mendatang. Namun kemudian diperpanjang hingga 12 April sesuai masa perpanjangan tanggap darurat COVID-19 untuk DKI Jakarta. Ada kurang lebih 17 jenis usaha di pariwisata termasuk klub malam, diskotik, pub, karaoke, bar, geria pijat, spa, bioskop, biliar, bola gelinding, mandiwap, dan seluncur. Dan kami juga turut menghimbau kepada penyelenggara kegiatan MICE, baik itu ballroom hotel ataupun balai pertemuan untuk menunda penyelenggaraan event dan atau kegiatan sampai batas waktu yang ditentukan. Menindaklanjuti instruksi ini, Satpol PP bersama pihak kepolisian dan TNI melakukan inspeksi ke sejumlah tempat hiburan. Tempat hiburan yang didapati masih beroperasi diinstruksikan untuk menutup jadwal operasional mengikuti aturan yang telah diumumkan oleh pemerintah provinsi. Dalam surat edaran itu tidak disebutkan sanksi. Tetapi kalau kita masih dapatkan tempat-tempat yang dinyatakan diwajibkan tutup, maka pada saat itu pun kami harus lakukan penutupan. Jadi mohon ini bisa dipatuhi. Ya, sanksinya langsung ditutup. Sementara itu salah satu pemilik usaha Pusat Kebugaran mengaku belum menerima informasi dari pihak manajemen gedung terkait instruksi penutupan sementara ini. Tapi tindakan kami preventifnya itu kami sudah penemprotan lima kali dalam satu hari. Pagi dua kali, sore sampai malam tiga kali. Terus semua yang prosedur-prosedur untuk kebersihan semua kami jaga. Tiba-tiba ada seperti ini pun benar-benar nggak tahu. Sejumlah pusat terbelanjaan seperti Plaza Indonesia juga ikut menutup operasionalnya sementara waktu. Namun tenan yang menyediakan beragam kebutuhan pokok sehari-hari seperti perbankan yang berada di kawasan ini masih tetap beroperasi meski dengan jam operasional tertentu.